Kedatangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar bakal capres-cawapres di Ponpes Asazili untuk bertemu dengan para kiai dan santri di Malang Raya berlangsung pada hari Minggu sore. Mohaimin Iskandar tiba terlebih dahulu dan disusul oleh Anies Baswedan. Di hadapan para kiai, Anies menyampaikan visi pasangan Amin terkait pendidikan khususnya pondok pesantren. Anies menyampaikan bahwa pondok pesantren perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah, menurutnya kualitas pendidikan dan pengajaran di Ponpes akan meningkat dan setara dengan lembaga pendidikan yang lain. Jadi kita ingin mengandalkan kiai Anies yang lebih adil, ingin agar sendiri pasangan dapat kesetaraan kesempatan dan kami sampaikan juga bahwa pondok-pondok pesantren perlu mendapatkan perhatian lebih besar dari pemerintah agar kualitas pendidikan, kualitas pengajaran bisa meningkat dan begitu ada kesetaraan. Itu poin yang kami sampaikan. Pasangan Anies Mohaimin juga berjanji tidak akan melupakan pondok pesantren dan mengklaim diri sebagai duit tunggal yang akan bekerja sama dan memberikan keadilan melalui kebijakannya kelak. Dedy Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Kampas TV Malang, Jawa Timur. Terima kasih.